Di ulang tahun DPR RI yang ke-77, Wakil Ketua Komisi 11 menegaskan komitmen DPR RI untuk meningkatkan kinerja pengawasan dan penganggaran agar bermanfaat bagi masyarakat luas. Ditemui di Gedung Nusantara I Komplek DPR RI Senayan, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Amir Uskara, memaknai hari ulang tahun DPR RI yang ke-77 sebagai momentum peningkatan kinerja DPR dalam menjalankan fungsi kedewanan untuk kepentingan rakyat. Meskipun pada dua tahun terakhir dihadapkan pada pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap fleksibilitas dari anggota Dewan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang pertama dari fungsi anggaran. Saya kira fungsi anggaran yang setelah lewat masa pandemi ini kan pasti akan kembali normal. Pastilah fungsi anggaran baik itu di badan anggaran maupun di komisi-komisi yang membahas terkait dengan anggaran untuk kementerian lembaga pasti akan kita lakukan dengan sangat hati-hati karena kita lihat kondisi global yang tentu juga tidak menentu, tentu kita harus antisipasi semua ini. Apa yang dilakukan oleh teman-teman hampir seluruh anggota sampai saat ini, baik itu dengan mengundang KL datang ke DPR maupun dengan turun ke lapangan, sekiranya semua sudah dilakukan dan laporan-laporan terkait dengan apa yang dilakukan oleh seluruh anggota itu juga terekam di praksi masing-masing. Ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap kinerja DPR RI dinilai wajar dan seluruh anggota dewan telah bekerja semaksimal mungkin melalui koordinasi antara pimpinan dan seluruh alat kelengkapan dewan. Rifki dan Hilman, TVR Parlemen melaporkan.